Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat sate usus disini aku siapkan ini alat dagang ya sate usus 500 gram atau setengah kilo ini udah aku cuci bersih kemudian aku rebus kemudian aku cuci bersih lagi kita tinggal gunakan kemudian untuk bumbunya disini aku gunakan 1 sendok teh ketumbar dan tiga butir kemiri ini kita sangrai terlebih dahulu ini kita sangrai sebentar saja ya sampai agak sekitar 2-3 menit pokoknya yang penting bacanya ini udah panas kita tambahkan ketumbar sekalian setelah sekitar 2-3 menit kita matikan apinya ini udah siap kita gunakan kemudian ini kita haluskan kita tambahkan disini tiga cabai merah kalau misalkan suka pedas bisa ditambah cabai rawit 7 butir bang merah 4 siung daun putih yang satu kecil kemudian aku gunakan daun jeruk dan dua lembar daun salam ini kita ulek sampai halus kalau misalkan punya food chopper atau blender boleh menggunakan food chopper atau blender setelah kita ulek semuanya udah halus ini udah siap kita gunakan kita panaskan wajan kita gunakan api sedang cenderung kecil aja tambahkan minyak secukupnya biarkan minyaknya agak panas dahulu masukkan bumbu yang sudah kita ulek halus tadi masukkan lima lembar daun jeruk dan dua lembar daun salam ini sampai matang setelah matang tambahkan air secukupnya sekitar 100 sampai 150 ml disini kita tambahkan sekalian setengah sendok teh garam nanti kalau kurang bisa ditambah ya satu sendok teh gula satu sendok teh kaldu bubuk kalau misalkan nggak suka kalau perlu bubuk bisa diganti kaldu jamur atau nggak pakai cukup boleh kita aduk tambahkan ususnya pokoknya airnya ini dikira-kira kalau masalahnya masih kurang bisa ditambah lagi airnya bisa masak sampai matang bumbunya ini menyerap ke dalam ususnya dan airnya asat ini kita tutup ya biarkan agak asat dan bumbunya menyerap sesekali kita balik supaya matangnya itu sempurna tetap gunakan api sedang saja setelah kira-kira agak asat ini kita cicipin kurang apa kita bisa tambahkan ke sini sebelum benar-benar asat ya Bismillahirrahmanirrahim aku ngerasainnya sih kurang sedikit garam ini aku tambahkan setengah sendok teh lagi karena keasinan orang itu berbeda-beda ya kalau misalkan dirasa kurang asin bisa ditambahkan apa yang kurang ini udah mau asat airnya tinggal sedikit kita biarkan sampai agak kering setelah asat bumbunya juga udah menyerap rasanya sudah udah lepas ini kita bisa angkat kemudian kita gunakan tusukan sate untuk membuat sate usus kita gunakan tusukan sate seperti ini beli yang tidak yang terjadi tuh banyak gunakan setengahnya kita gunakan tusukan sate setengahnya kita ambil kita tusuk dari tengahnya sini karena ususnya kecil-kecil jadinya juga kecil-kecil ya uang-uk! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati